Pertemuan antara Ketua Pempartai Nasdem Surya Paloh dengan Capres pemenang pemilu 2024 Prabowo Subianto menuai sorotan. Bagaimana tidak pertemuan ini hanya berselang dua hari dari pengumuman penetapan hasil pemilu 2024 oleh KPURI. Ada pun Nasdem dalam Pilpres 2024 mengusung Anies Baswedan sebagai Capres. Meseranya Prabowo dan Surya Paloh pun menimbulkan pertanyaan terkait nasib Anies Baswedan. Pertemuan tersebut dianggap sebagai upaya Prabowo dalam rangku lawan politiknya untuk masuk ke pemerintahan. Direktur Eksekutif Indobarometer M. Kodari menilai manuver Nasdem tersebut tidak terlalu mengejutkan. Dalam keterangan pada Sabtu 23 Maret, Kodari menyinggung kesamaan latar belakang Surya Paloh dan Prabowo sebagai mantan politisi Golkar. Lebih lanjut, Kodari menilai Surya Paloh memiliki hitung-hitungan dalam mengambil keputusan politik. Kodari mengatakan sejak awal Nasdem mencalonkan Anies sebagai Capres terkesan tidak nyambung. Ia lantas menyoroti latar belakang Nasdem sebagai partai nasionalis yang berbeda dengan konstituen Anies dari kalangan Islam. Kodari menjelaskan satu-satunya alasan yang bisa dipahami mengapa Nasdem mengusung Anies adalah bagaimana Nasdem bisa mendapatkan tokoh yang memberikan efek ekor jas kepada parpolnya. Dikatakan oleh Kodari, dengan mengusung Anies setidaknya Nasdem mendapatkan efek elektoral dan mampu mempertahankan posisi di lima besar parpol yang lolos ke Senayan. Kodari menduga setelah mendapatkan target yang diinginkan, Surya Paloh lebih leluasa untuk membawa Nasdem dalam konstelasi politik Indonesia ke depan. Pada titik ini tidak mengerankan jika kemudian Nasdem dan Surya Paloh merubah luan dan melakukan komunikasi politik dengan para rivalnya. Dengan kata lain agenda Surya Paloh dan Anies Baswedan saat ini sudah berbeda. Pun sama halnya dengan Muhammad Iskandar yang terpecah konsentrasinya antara tetap bertahan bersama Anies di koalisi perubahan atau menyelamatkan partainya.